Oh, tren pertama kita masuk dari Gang Millennium ya. 12 juta. Yang mana Gang Millennium? Ambil arah Tenggara di Jalan Almatyani, Jalan I Abdulluis menuju Jalan Almatyani, Jalan Yosudarso, lalu belom kiri ke Jalan Almatyani. Oke, 250 meter ya. Pagi. Pagi banget. Silahkan. Halo, welcome back to my channel, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama TravelOnline SGT. Oke, hari ini kita mencoba untuk on-bait kembali. Di hari pertama bulan Juli ya. Tepannya tanggal 1 Juli. Dan planning kita kali ini kita mencoba on-bait setengah hari aja ya. Karena nanti habis setengah hari kita ada urusan. Sehingga kita mau coba-coba di hari normal. Hari jam kerja. Hari sibuk ya. Di Senin. Tanggal 1 Juli 2024. Sebelum kita meluncur ke jalanan, kita cek dulu berapa persediaan di pusat kita dan kondisi akun serta seperti biasa, cek BPM untuk merepress off-rake dan trip-nya. Yang modal kali ini 119.455 rupiah. Kita per 30 Juni 2024 adalah 99 per 100 ya. Kemudian RRO-nya 3,57. Kembali karena jarang narik ya. Untuk parameter negatifnya, Alhamdulillah ziong ya. Performanya bagus aja. Cuman RRO-nya yang kecil. BPM kita masih punya 5 bar ya. Kita repress dulu. Trip dan off-rake-nya. Seperti biasa, kita selalu berdoa sebelum beraktifitas. Semoga diberikan selamatan, kelancaran Rizky, dan Rizky yang worokah. Come on. Oke. Seperti biasa, kita langsung menuju ke jalan utama. Ketar di jam setengah 7 ya. Oke. Let's go. Kita lanjutkan. Tanda-tanda juga ya Udah 5 menit disini Ini hotel Sangata Prima Di depan Samping Kanan Oke kalau begitu kita Coba merayap Ke arah atas aja deh Oh dan pertama kita masuk Dari Kang Millennium ya 12 juta Yang mana Kang Millennium dimana nih Ambil arah Tenggara di jalan Oh ke jalan APT Pranoto ya Oke 750 meter ya Oke Langsung ke penjemputan kita Langsung kita ke Penjemputan ya Jalan Yusudarso Lalu belok kiri Ke jalan Ahmad Tiani Ke jalan APT Pranoto Lampung Merah Ke jalan APT Pranoto Setelah 200 meter Belok kiri ke Gang Millennium Pagi 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 Pak Silahkan Lalu belok kiri Ke jalan APT Pranoto Setelah 300 Thomas Square Lalu belok kiri Kita selesaikan pengantaran kita Ya sama-sama 15 juta dikasihnya Kita keluar dari sini ya Ini area kawasan Key Hotel ya Salah satu hotel yang ada di Kuta Timur ini Yang termasuk hotel yang agak Bagus ya Oke kita keluar dari Area Key Hotel Ini sebelah kiri ini Kita Stay beberapa saat di area Depan Key Hotel ya Tunggu-tunggu dulu Barangkali ada yang Nyangkut dari arah sini Ini bertokoan ya Ini depan ini adalah PCA ya Ini dari arah belakang Nah kemudian ini Toko-toko Kemudian Tiki Yang ada di Area dekat Gishker Oke Dapat panggilan dari Rekan kerja ya Di kantor Kunci ruangannya Ada di saya Jadi Saya coba Pergi ke sana dulu Untuk mengantarkan Kunci kantornya ya Oke Kita meluncur ke Yosudarso 4 ya Di Route 9 Ngantarkan kunci dulu Sekalian nanti Onbitnya dari sana Saya mengantarkan kunci ya Kita selesai Mengantarkan kunci Kita langsung Teruskan Onbit kita Jam 7 19 Kita Melipir ke Araton Hall ya Berhubung kita langsung Tadi ke Area Route 9 Barangkali Daerah sini Ada yang Menuju ke Arah bawah Satu ordan ya Dari Jalan Murung ya Menuju Antrasit 12 juta Ini dia Jarak penjebutannya 550 meter Oke Langsung kita ke Titik penjebutan Belokan Lalu belok kanan Ke jalan Murung Raya Belok kanan Ke jalan Murung Raya Setelah 300 meter 7 Melantikan pengantaran Kita di Rumah Antrasit Baik Kita langsung keluar Jalannya mengerikan Agak nanjak-nanjak Balik kita Keluar dari Arah lignit Menuju jalan Poros Kabuh Jam 7.53 Cere lagi Hargo cere lagi 12 juta dari FB Krim Menuju Prima Jaya Kabuh Jaya Oke lah Namanya juga nasib Rezekinya bukit-bukit Kita langsung menuju ke Penjemputan Kembali Ke arah yang tadi Ambil arah barat Di jalan Kabuh Jaya Menuju Gang Krayan Setelah 400 meter Gang Bahau Lalu belok kiri Jalan Bahau ya Karena hetam Eh, Benua Hetam ya Benua Hetam Oke ibu Oke ibu Keluar dari area Jalan Poros Kabuh Jalan Poros Kabuh Oke Kita udah dapet tiga Tapi cere-cere semua ya Kita Coba menuju jalur Jalan besar ya Kita sampai di jalan besar ya Oke 8.14 menit Saat ini kita berada di jalan Yosudar Sotika Ngumpul di Area pendidikan aja ya Padangkali Teman-teman Ngumpul disitu Kita bergabung aja Sambil setai Satu aderan ya Dari auto 2000 Ke HPT Pranotoyo 23.800 Berapa cetek Penjemputannya nih Ke arah timur Di jalan Awang Habsyaharani Gak jauh sih Ini trek lurus aja ya Oke kita ke penjemputan Belok kiri Lalu tujuan Anda nanti Berada di sebelah kiri Silahkan Mas Selesaikan pengantaran kita ya 25.000 rupiah Dikasihnya Di cafe Jalan Apita Pranoto Oke kita keluar Menuju Yosudar Sotika 1 Kita berada di sini Kita stay dulu Di depan masjid ya Nunggu beberapa saat di sini Temp 9 ya Pas Temp 9 Ini hari Biasa ya Hari kerja ya Tapi Kok terlihat Masih sepi juga ya Tapi memang Dari kegiatan anak-anak sekolah Juga belum ada Karena masih libur juga Belum Belum Masuk juga Kita turun di Area Masjid aja deh Di aulanya kita Duduk-duduk dulu Istirahat di area masjid Masjid Nah 13.600 ya Dari Cames Tujuan Anda Berada di sebelah kiri Garaknya 400 meter dari sini Hotel de Cames Kita muter dulu Siang Bayi terminal ya Iya Garangnya itu aja Iya Astaga Iya Ntar aku Cari Cesen dulu Tujuan Anda Berada di sebelah kiri Nunggu Tapi banyak yang nunggu Tuna Banyak tuh temennya Sama gak ya Coba tengah 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 gak Tapi sini ada travel juga Oh travel Iya sebetul gak ada bisnes Mau ke Samarinda kan Nanti turunnya Ke Samarinda kota ya Berarti Terminal ya Terminalnya masih proses pembangunan ini Ceritanya Di sini Jadi jalannya masih Terlihat halamannya Masih tanah Oke Kita keluar dari Sini ya Oke Penumpang Tadi Terminal udah Ketinggalan piece ya Jadi Rencana monotrap Si Tawarin Meminta kita Untuk Nanya ke kita Berapa Kalau ke Samarinda Cuman Saya gak bisa ya Saya mainnya Di dalam kota ini aja Jadi gak terlalu jauh-jauh Karena lagi Yang juga hari ini Saya ada urusan Jadi Saya suruh untuk Naik travel saja Oke Kita langsung Balik Ke Tempat tadi ya Kita kembali ke Arah masjid Setelah lagi Di sini Dari Asarsel ya Menuju Mespama Rp40.000 Rupiah 400 meter dari sini Ambil arah Tenggara di Jalan Ahmad Yani Oke Kita langsung ke Ambil arah Tenggara di Jalan Ahmad Yani Oke Jalan I Abdul Muis Menuju Jalan Ahmad Yani Jalan Yosudarso Lalu belok kanan Di Jalan Ahmad Yani Kita jemput Belok kanan di Jalan Ahmad Yani Jalan Yosudarso Kegang Limbing Lalu tujuan Anda nanti Berada di sebelah kiri Mas paham atau pak? Iya Loh Berarti bapak Apa? Telepon terus soalnya Oh enggak Tuhan kerjaan ya Kok di Bali Kalau di Bali sih Rame sih pak Rame sekali Tidak ada turis internasional juga sih Sudah kepegang sama pengusaha Seren Boleh masuk pak? Oke Kita selesaikan pengantaran kita Di MESPAMA Sama Beli Di MESPAMA kita Nganter penumpang MESKPCT ini ya Area MESKPCT 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 PAMA Pesadar Nusantara Kita nganter bosnya Ternyata tadi MESPAMA MESPAMA 1.4 ya Kita keluar dari MESKPCT Oke Kita melipir lewat depan pemang Kayaknya lewat atas aja deh Menuju Jalan Kambut Kita pelok sini ya Area Jalan Kambut 5 menit nih Lagi tempat tes ini Untuk tes Di area Kambut ya 5 menit ya Di sini Pernkali ada yang Nongol-nongol Tempat yang agak teduh Di Area Kambut ini Udah mulai panas Di jam 10 ya 19 menit 13.900 ya Satu orderan dari Jalan Kabupi Jaya 22 Di mana ini 400 meter dari sini Oke Langsung kita ke penjubutannya deh 400 meter dari sini Kita Mau sekalian turun ke sana nih Saya buka bilternya Langsung masuk 13.000 Jatih Bukup Matuk-matuk jadinya Di Gang Anggur ya Oke Kita putar dulu Keluar dari sini deh Jam 10 52 ya Kita coba Mutar ke arah Anu aja deh Mendung-endung ya Kita keluar dari Ganganggur Satu orderan lagi ya Dari 45 footsell ya Menuju ke pasar Sangat lama 36.600 EG Menjemputan ya Cuman Sebenarnya Deket aja Di sebelah situ Cuman Ya karena Sebenarnya Di situ aja Mapnya Cuman Mutarnya ini Yang agak Jauh Mutar Kapsulan ya Ini dia Orangnya Silahkan Silahkan mas Silahkan mas Mbak E H kita di pasar kita keluar dari sini bisakah padatkah enggak nih kita keluar dari sini semoga aja tidak terlalu padat Oke ini Pak jalan menuju ke pasar sangat lama ya kita harus bersabar di jembatan Mas Abang ya keluar dari pasar weh jam setengah 12 eh Bagaimana kita mau akhiri atau belum ini Oke kita coba tunggu sebentar lah tapi kayaknya ini kita akhiri aja ya One bit kita kali ini sudah setengah 12 soalnya nanti kita mau ada perlu kita langsung belak ke kanan ya kita pulang saja betul-betul juga dari di area rumah Oke tampak di depan hotel gue permai kita pulang kita matiin aja deh aplikasinya jam setengah 12 ya tanggung juga kalau kita mau ambil dan lagi takutnya kena yang jauh jadi eh udah lambat pulangnya karena saya mau ada urusan yang sangat penting Oke meluncur pulang wah ini ada trap tergelincir di sini ya dekat rumah ini rame sekali kita sudah sampai rumah ya langsung aja kita hitung berapa sih pendapatan kita kali ini tadi startnya setengah tujuh ya sekarang berhentinya di jam setengah 12 pendapatan kotor kita 165 ribu ya 900 900 kemudian potong deposit 21.047 rupiah pendapatan bersihnya 144.853 rupiah dari delapan orderan Oke hari ini dapatnya tiga strip ya eh tripnya 65,6 kemudian overracknya 13,5 selanjutnya adalah 65 ribu rupiah ya dengan tipsnya jadi kita kurangi dengan biaya BPM dan pemotongan deposit nanti sisanya berapa Oke langsung kita hitung-hitung ya sahabat semuanya ke kita mulai dari trip kita adalah 65,6 kita bagi dengan overracknya yaitu 13,5 nah sama dengan 4,8 dikalikan harga portalit 10.000 jadi 48.500 lah kurang lebihnya segitu ya Oke kita ke perolehan keseluruhannya Hai dengan ditambah tipsnya adalah 165.000 jadi kita kurangi dengan biaya BPM tadi eh jumlahnya adalah 48.500 Sama dengan 116 dibagi berkurangi lagi dengan biaya tadi 21.000 jadi 95.500 kali ini Oke sampai semua kiranya sampai disini untuk berita kali ini eh semoga menghibur buat sahabat semuanya khususnya para pencinta taksi online ya begini keadaannya situasi dan kondisi orderan saya ya jadi orderan ini adalah orderan versi saya dengan orang lain mungkin berbeda-beda saya pasti pastinya seperti itu ya jadi jangan ini sebagai patokan tapi ini adalah versi saya on beat di hari ini Oke terima kasih buat semua yang berkenan menyimak dan menonton video saya sampai jumpa di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya terima kasih